Pemirsa, budidaya magot PSF, magot yang mirip pelatung bisa dijadikan pakan ternak dan tinggi akan protein. Seperti apa proses penangkaran magot yang banyak ditekuni warga desa blimbing Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah? Berikut liputannya. Kesan pertama melihat magot PSF pastinya banyak yang jijik atau enggan menyentuhnya. Namun jangan khawatir, magot PSF tidak membawa penyakit berbahaya seperti lalat dan jenis serangga lainnya. Ani Cisni Warsi, pemilik usaha pengelolaan magot Black Soldier Fly atau PSF mengatakan, meski usaha itu ditekuni seorang diri namun tidak membuatnya patah semangat. Ia menjelaskan proses penangkaran magot PSF ini melalui fermentasi buah-buahan seperti pepaya, lalu ditaruh dalam media wadah supaya membusuk dan mengundang lalat berkumpul dan bertelur. Setelah bertelur, dipindahkan lagi ke media wadah yang baru atau nampan sampai menetas menjadi larva atau baby magot. Warna larva adalah putih keabuan, sedangkan pada tahap akhir pupa warnanya kecoklatan, di mana kita bisa memanfaatkan magot PSF pada semua tahapnya sebagai pakan alami. Dari awal, dulunya saya kan mancing, mancing yang namanya BSF. Terus nanti dikasih media, medianya itu berupa BS-an buah-buahan, bisa dari fermentasi pekatul bisa. Nah, terus nanti media itu dikasih, atasnya dikasih ini, alat ini namanya kisi-kisi untuk bertelur yang namanya BSF. Nah, nanti kalau sudah bertelur, nanti biasanya dua hari itu baru dilepaskan pakai pisau atau cutter. Terus setelah itu, untuk ditetaskan juga dikasih media juga, ada media, ada semacam nampan itu terus ada media atasnya, itu telur. Terus nanti kan menetas, setelah menetas jadilah yang namanya larva atau awalnya baby magot namanya. Nah, setelah baby magot terus larva, larva itu berarti yang sekitar usia antara satu minggu itu namanya larva. Setelah larva itu siklusnya menjadi prepupa, kalau prepupa itu berarti larva yang sudah berwarna coklat. Setelah nanti berwarna coklat, nanti diam, berarti itu namanya pupa. Upaya yang mau menjadi lalat, yang namanya BSF. Nah, terus BSF ini nanti bisa bertelur lagi, seperti itu siklusnya. Proteinnya itu kisaran 40-60 persen. Jadi untuk ayam itu cepat besar. Untuk lele pun cepat besar untuk lele. Berarti dibawa kandang untuk mengurai kohe ayam, kotoran ayam. Nah, terus nanti kohe ayam itu kan menjadi, kalau sudah dimakan sama magot, itu menjadi debu. Nah, debu itu sangat bagus sekali untuk ini pupuk, untuk pupuk organik. Baik itu tanaman sayuran maupun di padi juga bagus. Untuk buah-buahan bagus banget, mbak. Nanti bisa nyenengan lihat buah papaya itu sampai 3 kilo kurang 2 on. Karena BSF dewasa tidak makan, maka tidak mengganggu lingkungan dan tidak potensial menyebarkan penyakit tidak seperti lalat. Dengan fakta ini, mungkin kita bisa mencoba budidaya magot BSF di peternakan ayam, Lele untuk mengolah limbah peternakan dan mengurangi hamal alat yang sangat mengganggu lingkungan dan akan mendapat penilaian positif. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Meisa Liu dan Kameramen Zidan MTV Jateng mengabarkan.